Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Kang PS ya kali ini Kang PS mau membahas tentang player ability jadi bukan player skill atau playing style seperti pocher marci tren nakel sudah lain banyak request bahas player ability kali ini Kang PS bakalan bahas player ability dan sampelnya kebetulan kali ini adalah bang dudu yang ada di Alnacer dan juga sebelahnya ada timnya Lionel Messi ya Inter Miami ini kita langsung bahas aja semoga videonya nanti tidak tidak terlalu panjang dan penjelasannya Kang PS bisa masuk akal dan bisa gampang untuk dimengerti guys ya dan yang pertama itu ada attacking prowess attacking prowess apa attacking prowess itu adalah kesadaran dalam menyerang artinya bagaimana player itu bisa memposisikan dirinya di posisi yang bagus ketika bola lagi atau lagi build up ya lagi build up serang dari belakang itu nanti gerak-geriknya attacking prowess yang menentukan bro kalau makin attacking prowessnya makin tinggi berarti dia bakalan mencari posisi yang bagus untuk menerima atau membangun serangan jadi yang belakang itu nanti juga enggak bingung karena memang penempatan posisi atau penempatan posisinya striker dia bagaimana geraknya enaknya ini ke kanan ke kiri ke tengah nempel back atau agak turun ngambil bola itu yang menentukan attacking prowess ya nanti sambungannya sama explosive power jadi attacking prowess kesadaran orang darah menyerang makin tinggi tentu instruksi-intruksi yang kalian berikan tuh bakalan makin gampang untuk dilaksanakan oleh player-player dengan attacking prowess tinggi Oh ini manajernya minta main possession oleh manajernya main minta melebar Oh manajernya ini minta main quick counter mainnya satu dua tikitaka attacking prowess lah yang menentukan bagaimana mereka bisa menangkap dan mengaplikasikan strategi kalian yang ada di lapangan itu taking prowess kurang lebihnya menurutkan Kang PS kayak gitu dan sekarang untuk bal kontrol bal kontrol pribadi menurut Kang PS itu adalah ketika kalian sedang membawa bola tanpa melakukan dribble atau tanpa melakukan sprint ya jadi bal kontrol tuh mencakup keseluruhan ngontrol bola sentuhan pertama ngontrol bola bawah ngontrol bola atas ketika kalian sedang meliak liuk yang menentukan bal kontrol tentu makin tinggi bal kontrolnya makin lengket dribblenya juga jadi kalau sprint itu nanti teruk terkhususan untuk dribble dribble ya dribble itu masuknya di R1 di sprintnya tapi kalau bal kontrol itu keseluruhan ya ketika kalian lagi jalan nyari posisi nyari ruang lagi lihat temen itu nanti bal kontrol yang menentukan pokoknya kalau kalian enggak tekan R1 berarti yang berfungsi nanti bal kontrolnya gimana seberapa enteng player ini bisa nekuk kanan kiri itu yang menentukan bal kontrol dan untuk seluruh juga tidak untuk penekuk kanan kiri untuk kontrol bola juga sentuhan pertama juga jadi beda lagi dengan dribbling kalau dribbling memang di khusus on di khususkan untuk ketika kalian sedang lari membawa bola dan juga lari makin tinggi dribblenya makin tinggi bal kontrolnya tentu ketika lari bola bakalan makin nempel kalau Ronaldo ini enggak di khususkan untuk itu ya cuman saatnya teruntuk striker dengan usia yang tua dan badan yang gede ini sudah lumayan bagus ya beda lagi sama Messi ya kalau Messi memang tidak mempunyai sprint tidak mempunyai sprint tinggi tapi diberkahi dengan kontrol bal kontrol yang tinggi dan juga stat dribble yang tinggi tentunya untuk mencapai top speednya Messi ini gampang banget karena dia ketika lagi dribble ketika lagi sprint tidak mikir bro bolanya bakalan lepas dari kaki jadi seketika kalian mencet R1 itu hampir 1-2 detik Messi udah mencapai top speednya ya meskipun speednya kecil tapi untuk mencapai top speednya ini sangat cepat beda lagi sama kayak Haaland sama kayak Harry Kane mungkin striker-striker yang mempunyai badan tinggi tidak mempunyai ball kontrol yang bagus tidak mempunyai dribble yang bagus tentu ketika mereka sedang lari mereka bakalan kesusahan untuk mencapai top speed ya karena kalau dribble mereka masih mikir bro kayak Mane ini coba Mane masih lumayan ya jadi masih enak lah buat lari biasanya tuh yang paling gampang sebenarnya itu Haaland ya dia cuma mempunyai speed tinggi tidak diberkai dengan dribble dan ball kontrol yang bagus tentu kalian bakalan susah ya artinya untuk mencapai top speed di 90 sekian itu kalian mesti ngelangsap kalau bahasa jauhnya mungkin kalau bahasa Indonesia gigi 1-2-3-4 baru Haaland tuh capai stop top speed Mane pun juga gigi 1-2-3 baru nyampe top speed kalau Messi dengan ball kontrol dan dribbling yang tinggi sekali tekan R1 1-2-3 detik 1-2-3 detik itu udah nyampe top speednya ya guys makanya kelihatan enteng banget ketika play player dengan ball control dan dribble yang tinggi dibuat untuk lari ya kelihatan licin juga tuh ball kontrol dan dribbling jadi beda ya kalau ball kontrol untuk keseluruhan kalau dribbling atau dribble itu ketika kalian lagi mencet R1 sebagaimana dia bisa mengontrol bolanya supaya masih lengket di kaki dan juga bahkan lebih enteng karena memang ball kontrol dan dribbling ini hampir-hampir mirip tapi kalau dribbling ketika kalian sedang lari dan ball kontrol ini keseluruhan ya kalian sedang jalan kontrol bola sentan pertama bola atas Bagaimana bisa menerima bola pertama tanpa menggunakan kota X tanpa menggunakan fan-fan tertentu yang bicara adalah ball kontrol mungkin ada sambungannya juga ketika kalian lagi ada fisik atau fisikal kontak itu kurang lebihnya dan kali ini kita bakalan lanjut di bagian lopas lopasnya kalian sudah paham ya lopas itu umpan bawah atau umpan 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 rendah ya entah umpan pendek entah umpan panjang intinya lah umpan yang bola datar mau umpan direct langsung ke orang umpan direct langsung ke umpan daerah ke player kalian dengan menggunakan terobos ini yang bicara lopas biasanya ada statnya disini tapi ini kebetulan Rado nggak ada ya mungkin kayak Debrun kayak Benado Silva maka mungkin bakalan ada stat lopas dan lofted pas pas biasanya itu ada player-player memang di diperuntukkan untuk umpan umpan atau kreatif playmaker biasanya punya skill sendiri ya love lopas dan lofted pas dan kebetulan ini kalau Ronaldo memang jelek ya memang sudah tipikal monster pocher di depan finisher goal getter Ronaldo itu jadi tidak diperuntukkan untuk umpan umpan mungkin player bermacam Debrun Messi ada nggak ya Messi Messi lumayan masih baguslah pastilah kalau masih masih bagus ya karena memang Messi ya mau tukang gojek tukang ngumpan ya tipikalnya Messi mati lumayan tapi ya tentu kalah sama Debrun kalah sama Bruno Fernandes mungkin kalah sama Bernardo Silva mungkin modrik apalagi yang di Madrid ya Madrid pasti modrik dan cross eranya cross belum pensiun tuh pasti low dan lofted pasnya itu bagus-bagus jadi kalian kalau mau ngumpan-ngumpan dengan ngumpan-ngumpan yang cantik kita ngumpan panjang ngumpan cantik gitu usahakan dicek dulu statnya kecemakannya pro player pakai tim kecil pun nggak masalah karena memang pro player rata-rata main umpan pendek ya jadi oh stat low dan lofted pas tuh bisa diakali dengan umpan-umpan pendek tentunya umpan-umpan yang lebih presisi ketimbang kita harus ngumpan daerah yang jarangnya jauh untuk menerobos pertahanan lawan itu kalau masalah low dan lofted pas mungkin simpel aja ya sekarang masuk lagi ke finishing finishing tentunya kalian udah paham finishing itu akurasi tembakan ya di sini finishing itu adalah sama dengan akurasi tembakan seberapa on target seberapa on point striker itu bisa menempatkan bola di gawang musuh artinya makin finishingnya makin tinggi tentu makin gampang untuk membobol pertahanan dari sebuah satu seorang keeper ya jadi ini kan kalau misalkan bot sama bot ya tentu yang main statnya seberapa catching seberapa tinggi catching reflect clearance dan cover agi keeper itu nanti bakalan diakalin sama seberapa tinggi ini juga finishing yang dimiliki atau nilai statnya dimiliki loss-boss tracker rohan aduh sih masih standar ya yang paling bagus mungkin ada highland hurricane sama Lewandowski kalau nggak salah itu biru semua ya artinya orang-orang dengan finishing tinggi itu tentu kalian nggak usah pusing-pusing mikirin tombol kota R1 R2 L1 L2 tentu kota Ampolos dengan arah yang bagus bakalan menyusahkan keeper untuk menangkap menangkap eh tendangannya ya mengantisipasi dengannya karena memang finishingnya udah tinggi beruatnya penempatan bulannya pasti bagus kalau untuk start finishing itu terangkep flash kicking flashking itu apa flash kicking itu adalah eh untuk set-piece only ya ini menurutkan pas pribadi flash kicking itu untuk set-piece only jadi eksekusi-eksekusi dengan bola mati free kick jarak jauh free kick jarak dekat corner finale itu yang menentukan tuh nilainya flash kicking makanya kadang ke kalian ada misalkan Lewandowski finishnya 95 terus nanti ada lagi eh Pedri atau di Yong yang finishnya rendah tapi ketika final T bakalan lebih bagus di Yong bakalan lebih bagus Pedri itu bukan karena finishingnya tapi karena flash kickingnya yang bagus jadi ketika kalian lagi milih bola milih penendang sebuah ketendangan mati ya dan mati ya ada long long shot 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 dan sebagainya ya ketika itu kalian lagi milih dengan menekan tombol select biasanya kalau di ingame secara manual secara langsung cepat shortcutnya ya itu nanti yang dinilai adalah flash kicking bro makanya ada beberapa pemain yang mungkin statnya biasa-biasa aja tapi ketika kalian pilih dan bebas bisa sampai 80 katas bisa sampai bahkan 90 karena yang dihitung adalah flash kicking jadi flash kicking itu unstat untuk eh tendangan-tendangan atau bola mati ya eksekusi bola mati itu yang dinilai adalah flash kickingnya jadi kalian nggak usah bingung kok bisa ada beberapa player yang statnya biasa tapi ketika ngambil dan mati itu bagus karena memang yang dinilai adalah flash kicking bukan finishing dan lain-lain nah sekarang swerve swerve atau apa swerve tuh kurva atau apa ya kurva swerve hahaha jadi sebagaimana pemain itu bisa melengkungkan bolanya itu baru jadi tidak untuk pressing doang ya pressing bagus jadi pressing juga include nya swerve tapi swerve itu lebih menyeluruh artinya umpan-umpan kalian pernah nggak ngumpan segitiga pakai R2 itu kalau memang player swerve nya tinggi misalkan kan pakai debrun ya terus kalian ngumpan direk misalkan dari samping langsung terobos ke depan kalau kalian pakai segitiga R2 dan swerve nya memang tinggi swerve nya tinggi itu ada kemungkinan bolanya itu di pressing ya apalagi kalau kalian pakai pas support level 3 artinya di semua di auto kanan sama komentar ini powernya disesuaikan posisinya disesuaikan jarak bola disesuaikan kalau memang diperlukan dia bakalan ngumpan jauh dengan teknik pressing bro jadi bolanya itu di pressing untuk mendapatkan akurat yang lebih tinggi dan tentunya agar mengecoh back lawan susah untuk mengantisipasi jadi swerve itu di keseluruhan sebagaimana bisa player itu memaksimalkan bola dengan tipikal-tipikal yang melengkung placingnya termasuk placing insert yang jauh ya kalau melengkung kalau swerve nya tinggi bakalan lebih melengkung lagi powernya keredam tapi akurasinya bakalan nambah banget jadi keeper bakalan lebih susah untuk menangkap bolanya dan tidak untuk blessing doang swerve juga ada di free kick juga ketika kalian lagi free kick ngincer tiang yang tidak ada keepernya atau tiang yang dikawar pakel petis kalian arahnya ke tengah langsung di belokin ke kiri setelah power keluar nanti yang menentukan swerve bagaimana dia bisa ngelengkungin bola itu sampai ke pojok tiang jauh agar keeper susah untuk menangkap bolanya itu swerve ya sekarang header atau heading sama aja jadi ini tipikal setesat back-back bertahan sama striker dengan jangkung biasanya ada disini heading atau header ya statnya itu ada juga dan ability-nya ada juga biasanya di cipci dimiliki oleh striker-striker yang tipikal gede-gede gitu ya target main Ronaldo udah pasti ada ya Ronaldo emang pasti ada Ronaldo komplit ya bola bawah-bola atas bisa semua akrobatik ya bisa kalau Ronaldo pasti ada header ini penting juga header itu kalau finishing kan semua keseluruhan kalau header ya Bagaimana dia bisa mengontrol kepalanya mungkin ya jadi di posisi-posisi tertentu mungkin di posisi-posisi yang susah kalau dia maksa pakai kepala tentu bakalan masih on target dan keras menu menuju ke gawang lawannya jadi mungkin player dan tipikal akrobatik tanpa diimbangi dengan head yang tinggi mungkin mereka bakalan salto atau bakalan scorpion kick tapi kalau header mungkin ada karena ada stat khususnya posisi-posisi yang jelek tembakan kepalanya masih sangat bagus apalagi makanya kalau player to join attack biasanya rata-rata yang dipakai itu back tinggi-tinggi ya jadi untuk ngambil corner itu biasanya diakalin oleh back jadi kalau kalian pakai striker yang kecil untuk masalah sundulan di set piece corner kick bisa diakilin pakai back yang tinggi-tinggi ya dan rata-rata stat back itu pasti ada bro header heading statnya pasti lumayan bagus-bagus untuk mengakali ketika lagi corner main derilnya puluhnya gitu kayak Ramos kayak PP kayak Vandek pasti kalau corner kick mereka maju karena mereka mempunyai postur yang tinggi dan punya skill dan ability header yang lumayan bagus ini bisa buat ngakalin ketika kalian lagi corner kick jadi kalau pakai tim-tim kecil nggak masalah ketika kalian corner kick akalin aja pakai player to join attack backnya yang suruh maju entah satu back atau dua back tergantung kalian mantepnya segimana yang penting cari yang statnya paling bagus pasti di line up atau di starting levelnya tuh pasti ada back-back yang dengan memang nilai stat tinggi heading atau headernya begitu ya Nah sekarang kita masuk ke defensive prowess ya defensive prowess ini kebalikan dengan attacking prowess kalau taking prowess kan posisi menyerang Bagaimana dia memposisikan tubuhnya atau memposisikan badannya ketika timnya lagi build up serangan ya atau quick counter atau lagi membangun serangan dari belakang Nah tapi kalau taking prowess no bagaimana seorang back atau seorang defending defender atau pivot pivot yang ada di tengah bisa memposisikan eh dirinya di posisi yang paling bagus ketika lagi menahan serangan lawan jadi defensive prowess ini pergerakan tanpa bola juga tapi eh ini lebih ke pemain belakang ya jadi ketika pemain belakang ini menerima sebuah serangan nanti defensive prowessnya yang bicara jadi mereka bakalan gerak sesuai instruksi juga sama kayak attacking defensifnya kalian tar terapkan di ruang ganti misalkan kalian instruksikan untuk all out mundur semua atau front line atau agresif atau konservatif dengan support yang berapa ini yang memposisikan atau yang menentukan pemain bisa mencerna instruksi kalian ketika sedang bertahan dan diterapkan dengan sangat baik di lapangan nah dinamakan defensive prowess jadi bagaimana back-back bisa mengikuti instruksi kalian tentu makin tinggi defensive prowessnya makin gampang atau makin sempurna ketika kalian menerapkan sebuah strategi dan tidak hanya di sebuah strategi eh dipergerakan di asli lapangannya ya bagaimana mereka menentukan oh ini ada dua orang nyerang dari sayap dan dari tengah ini aku harus kemana supaya ini timnya harus kemana ini aku harus kemana itu yang menentukan nanti defensive prowess jadi ini kebalikan sama attacking prowess kalau attacking prowess untuk tipikal striker defensive prowess lebih tipikal defender sekarang start ball winning ini juga start player bertahan ya yang harus-harusnya nilainya untuk player-player dengan tipikal center back atau player pivot atau defender player pelakang yang harusnya tinggi-tinggi ya ball winning ini artinya bagaimana dia bisa menangkan sebuah pertarungan ketika entah ke physical contact entah lagi ngepress entah lagi motong bola ini ball ini ngaruh banget ya kalian pernah enggak kalau di PS3 itu sliding tackle itu pakai tombol O tackle biasa itu pakai double egg ya eggnya di pencet dua kali itu tackle ke sliding tackle pakai O dan di beberapa kondisi ketika ball player atau ball winningnya tinggi sebuah defender kalian baru ngepress mereka sudah melakukan tackle ya tackle automatically atau shoulder biasanya kalau di PS 21 itu double tombol X itu bisa tackle bisa shoulder tergantung posisi badan ya jadi backpack dengan ball winning yang tinggi itu biasanya kalian baru ngepress ngepress tanpa mencet tombol X dua kali mereka sudah melakukan tackle dan mereka sudah melakukan shoulder atau physical contact dengan menggunakan bahu secara otomatis ya Jadi kalian enggak perlu menekan dua tombol tapi teruntuk yang player dengan ball winning yang tinggi tentunya ya jadi respon-respon mereka ketika lagi atau fisik atau lagi ngepress biasanya keluar-keluar skill-skill itu dan itu otomatis yang enggak perlu kalian pencet tapi langkah lebih bagusnya tentu kalian yang menentukan timingnya kalian mau shoulder kalian motel kalian mau sliding tackle kalian menentukan tapi untuk ball winning ini mereka bisa menempatkan posisi yang bagus juga dan mereka tentu bisa yang sebutkan tadi ya secara otomatis kadang mau nekel kadang mau shoulder tapi untuk sleding memang biasanya tergantung di edit personal data akan meng-off kan atau meng-assistedkan atau meng-semi-assistedkan sleding kalian sampai berlibat ngomongin tapi untuk ball winning sendiri lebih cenderung ke tackle sama shoulder mungkin ya tentang kicking power ya kicking power itu adalah seberapa besar player bisa men-generate powernya ketika sedang melakukan tendangan artinya kicking power ini seberapa keras tendangannya mereka itu dihitung dari kicking power tentu diimbangi dengan finishingnya bagus seharusnya makanya kalau kalian pakai striker itu di cek dulu kalian mau nendang player depan kalian itu di cek dulu bro strong footnya mana terus kicking powernya seberapa ini adalah salah satu trik juga untuk menentukan bagaimana kalian bisa meng-kursi-kursi tendangan apalagi one on one sama keeper dengan sangat akurat dan on point ya ini skillnya ada namanya kicking power finishing dan juga strong foot itu tiga hal yang perlu dibaca dulu di cek dulu sebelum kalian melakukan tendangan langsung atau one on one ke arah keeper ini stat ini penting banget ya karena kalau tentu tendangan itu makin keras makin nggak on target makin pelan makin on target artinya kalau player dengan kicking power yang rendah kayak gini kalian bisa melakukan tendangan dengan keras ya kecuali kayak Ronaldo Ronaldo udah tinggi artinya kalian butuh 20-30 persen saja tendangannya Ronaldo bakalan keras banget jadi kalian nggak perlu power-power yang berlebihan untuk mengeksekusi sebuah one on one atau menendang langsung berhadapan dengan keeper menggunakan orang-orang dengan kayak Ronaldo gini yang diberkait dengan kicking power yang tinggi artinya power yang kalian jendret kotak yang kalian punya tuh santai aja bro karena memang kicking powernya sudah tinggi 1-3 dari 10 itu sudah kencang banget kalian tinggal ngatur posisi dan nyari strong footnya strong footnya Ronaldo kayak kanan ya udah posisikan kayak kanan itu bakalan presisi dan on target banget apalagi diimbangi dengan finishing yang tinggi kecuali biasanya orang-orang dengan kicking power yang rendah itu nanti diakalin dengan speed dan dribble yang tinggi kayak Messi artinya perlu R1 dulu bro jadi bukan kota R1 untuk menentukan tendangan itu sangat keras apa enggak tapi memang kita butuh lari butuh akselerasi supaya bolanya bisa keras banget karena memang mereka tidak punya kicking power mereka musti lari kayak macam Roberto Carlos bro mau nendang hancang-hancangnya dari keeper bro dari kipernya dia lari ke tengah baru bisa nendang itu bolanya bisa meleok-leok karena memang kicking powernya mungkin udah tinggi diimbangi dengan sprint yang kenceng itu bakalan keras banget tapi biasanya kalau kalian ngakalin pakai sprint itu musti kicking power yang rendah ya kalau kicking power yang tinggi kalian lari jendret kotaknya sedikit aja itu udah kenceng makanya R1 itu sebetulnya tidak untuk tendangan keras tapi untuk men dribble bola dulu untuk mendapatkan akselerasi supaya bolanya lebih keras apalagi kalian men dribble bola terus langsung mengesut dengan R1 dengan tipikal kicking power memang sudah tinggi makanya bolanya kelihatan kenceng karena memang dia sambil lari dan kicking powernya tinggi bro pun kalau tidak kicking power tinggi kalau sambil lari tetap bisa keras bukan karena kota R1 nya ya tapi karena kita R1 dulu supaya player itu lari udah mendapatkan kuda-kuda baru ditendang tentunya bakalan kenceng kurang lebihnya kalau kicking power kayak gitu Nah sekarang Kang PS mau membahas masalah speed dan juga explosive power ya dua status dua ability yang Kang PS paling pertimbangkan ketika lagi megang player atau kontrol player ya atau misalkan lagi cari-cari tim gitu biasanya kalau pemain depan yang tak lihat adalah speed dan juga explosive power kayak kok kenapa kok gitu kita bahas untuk speed sendiri ya untuk kecepatan maksimum yang bisa dihasilkan oleh seorang player ya kayak Ronaldo gini speednya adalah 84 berarti maksimum larinya pegang atau enggak pegang pula berarti diangka 84 nah explosive power tapi explosive power itu lebih banyak di akselerasi daya ledak atau akselerasi artinya untuk mencapai top speed 84 ini Ronaldo butuh akselerasi bro butuh jarak nah jaraknya yang menentukan adalah explosive power makin rendah jaraknya tentu Ronaldo butuh butuh kuda-kuda juga ya lari dulu set plan baru nyampe top speed 84 tapi kalau eksplosifnya lebih tinggi artinya gampangnya ya kalau enggak pegang bola sekali tekan R1 aja Ronaldo sudah mencapai top speed 84 ini berarti akselerasinya tinggi gas atau eksplosif powernya tinggi untuk mencapai speednya itu top speednya tidak butuh waktu lama makanya player dengan akselerasi yang tinggi atau eksplosif power yang tinggi tapi tidak punya speed yang kenceng sekali R1 juga langsung nyampe top speednya bro kelihatan lincah tapi ya mint mentok disitu ya artinya mereka menang cepet doang tapi nanti ketika mereka lari jarak jauh misalkan dari tengah lapangan menuju ke gawang-gawang musuh itu bakalan gampang di intercept oleh orang-orang dengan speed tinggi yang meskipun mereka tidak punya eksplosif power tinggi sebetulnya karena memang mereka larinya belakangan bro gigi 1 2 3 4 baru kenceng nah ini kayak Messi kayak Neymar gitu yang punya eksplosif power tinggi biasanya mereka baru gigi 1 gigi 2 sudah nyampe top speednya guys makanya mereka menang di awal ini apalagi kalau ball control sama dribblenya tinggi mereka baru satu kali R1 aja sudah mencapai top speed dan bakalan backnya kecer semua intinya eksplosif sama speed itu jadi ini menguntungkan banget bagi kita yang pengen atau kontrol player yang dengan tipikal eksplosif sama speed tinggi untuk lari-larian itu enak banget ini bedanya adalah top speed kecepatan maksimum eksplosif adalah akselersinya untuk mencapai kecepatan maksimumnya tersebut nah kalau pegang bola berarti nanti tinggal dilihat sama ball control dan juga dribblenya ini tempat stat yang menentukan kalau kalian lagi gocek dan lagi sprint bro ini juga tricky banget kalau kalian mau gocek mau sprint lihat statnya dulu kurang lebihnya kayak gitu ya eksplosif sama speed jadi perlu diingat speed kecepatan maksimum eksplosif adalah akselersi untuk mencapai kecepatan maksimum kalau pegang bola tinggal dibagi sama ball control dan juga dribblenya nah sekarang kita lanjut ke strike on the ball dan juga physical contact ini juga dua-dua ini dua stat yang saling ini ya membutuhkan kalau physical contact itu kalian pasti pernah tabrakan sama back ya entah lagi ngejer bola atau entah lagi dribble entah striker kalian atau pemain kalian itu tabrakan saling tabrakan satu sama lainnya ini yang menentukan tuh physical contact bro jadi kalau dia tabrakan tapi physical kontaknya tinggi biasanya dia tidak oleng ya ingat ya tidak oleng bisnya tabrakan tuh dia enggak enggak tidak oleng enggak mau jatuh itu tetap dia kekoh di posisinya sendiri jadi dia tetap berdiri Bro tidak jatuh nah untuk masalah dia ngontrol bolanya apa enggak yang menentukan adalah strength on the ball hanya kalau dua-dua dua-dua nilai ini sama-sama tinggi biasanya itu dia ditabrak dia enggak jatuh dan bolanya masih ada di area kakinya masa bolanya enggak jadi liar itu ya atau misalkan dia bolanya apa strength on the ball nya dia rendah tapi physical kontaknya tinggi bolanya jadi liar ya tapi dia tidak jatuh lah kalau dua-duanya kecil biasanya dia jatuh dan bolanya jadi liar liar itu dalam arti sudah enggak bisa dikontrol sama dia guys jadi strength on the ball itu ya dibutuhkan physical kontak juga dibutuhkan makanya biasanya striker 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 atau pemain sayap atau winger biasanya itu diberkait dengan strength on the ball yang tinggi yang lumayan tinggi tapi tidak tidak dengan physical kontak artinya memang kalau kalian mau nempel lengket ya mesti cari ruang kosong hindari kontak fisik sekali kena kontak fisik kalau strength on the ball nya kalau physical kontaknya tidak tinggi bolanya bakalan lost bolanya bakalan liar ya karena dia oleh perlu jaga badannya untuk berdiri aja susah karena tidak ada physical kontak yang tinggi ya meskipun bala kontrolnya tinggi makanya kalau kalian apa namanya eh apa sering on the ball ya makanya kalian pakai striker atau winger mau gocek-gocek ya ngakalinya memang hindari kontak fisik bro paling gampang kalian entah kalian gocek muter entah kalian ke samping ke kanan ke kiri pokoknya hindari kontak fisik kecuali kalian pakai striker tipikal-tipikal yang gede gitu ya macam lukaku atau katakanlah saya bahalan atau seharikan tipikal-tipikal yang gede memang dia punya body charge yang tinggi ya but punya physical kontak yang tinggi itu baru kalian agak nempel-nempel kepegah masalah biasanya dia meskipun bala bala kontrolnya atau serangan tepulnya enggak begitu tinggi biasanya punya physical kontaknya tinggi kayak back-back itu makanya kalau kalian di belakang kadang lagi gocek pakai back di bodi enggak mental guys tapi yang enggak ada gunanya juga kita gocek back ya back ya memang memang kalau nggak ngebuang yang ya build-up dari belakang gitu ya itu masalah strength on the ball sama physical kontak jadi memang statu hampir mirip-mirip ya kalau kita bahasa satu tapi intinya adalah saling melengkapi makanya tricky banget woi juga enggak ada player yang komplit itu enggak ada yang mendekati itu kalau di-pass tuh kayak BAPE mungkin ya ball kontrolnya lumayan dribblingya lumayan speednya lumayan terus apanya bilang focus ya focus itu mungkin ada yang lebih kenceng dari BAPE tapi tidak sekomplit BAPE ya ball kontrolnya lumayan strength on the ball nya lumayan persikal kontaknya lumayan jadi BAPE itu hampir mendekati komplit makanya BAPE jadi favorit banget dimanapun dia berada ya entah di Real entah di Perancis statnya sama itu untuk masalah seluruh stat yang kita bahas tadi ya jadi saling berkaitan guys nah kalau untuk stat goalkeeper kayaknya Kang pas nggak usah bahas ya goalkeeper kalian nggak usah pikirin lah intinya ya kalau keeper ya kalau mau jago ya harus kalian kontrol manual ya kecuali stamina weak foot use akurasi terus apalagi ya weak foot akurasi sama weak foot use juga form Nah kalau form ini kalian nggak usah bingung bro form itu bagaimana dia bisa perform 100% di 90 menit artinya makin tinggi formnya tentu di menit menit 1 sampai 90 dia bakalan tetep perform terus kalau formnya jelek biasanya adalah player pair dengan tipikal super sup pertingkat ya per dengan tipikal super sub tuh biasanya memang tidak memiliki nilai form tinggi bro karena memang dia diperuntungkan untuk babak kedua menit 60-70 dan seterusnya baru dia masuk itu baru statnya jalan semua guys Jadi kalau misalkan kalian megang orang dengan form yang tidak bisa begitu tinggi jangan dipaksa sampai selesai kalau ada lapisnya kecuali kalau enggak ada lapisnya ya pasang sampai selesai itu enggak enggak ngaruh yang penting kita ngontrolnya gimana tapi pernah kalian lihat enggak di umpan kadang enggak mau ngontrol kadang bulannya ke dia tapi dia kayak peluang-peluang itu cuma karena formnya rendah bro main bintang-bintang tiga bintang-bintang setengah mungkin formnya rendah apalagi kalau kalian bukan player yang jago untuk umpan ya umpan-umpan pendek gitu ya kalau kalian main umpan-umpan tinggi umpan jauh tentu bahkan kesusahan menggunakan form-form yang kecil di form itu bagaimana dia bisa perform satu satu pertandingan utuh gitu ya kalau form tuh nah malah masalah injury restritan juga enggak usah kalian pikir ini berlaku di cup doang bro injury restritan artinya kalau dia di sledding kalau dapat sekolah kontak dia jatuh dia kena fall itu kira-kira bakal nepi ke lapangan mbak kadang kalau kalian injurinya on kan itu kadang kalau kalian kena sledding main sama kawan ya yang sleddingnya itu bener-bener brutal dari belakang dari samping yang kena kaki itu kalau injury restritannya rendah itu biasanya langsung minggir bro langsung ada tanda plus minta diganti atau kalau enggak dia enggak bakalan masuk pokoknya juga nggak bisa main lagi kalau injury restritan tuh nah kalau weak foot akurasi tentu sebagaimana dia bisa ini ya Bigfoot use ya maksudnya jadi kalau Bigfoot use kalau kalian perhatikan kan ada strong food kalau sama Bigfoot strong food itu biasanya kalian lihat nanti di ketika segitiga juga sebelum di L1 di R1 itu nanti kelihatan banget ya dia kaki yang nyala kaki mana itu strong foodnya dia bro artinya di posisi itu atau di kaki tersebutlah tendangannya yang paling keras bukan cuma tendangan ngumpa nendang dan lain sebagainya nah kalau weak foot tentu dengan kaki terlemahnya ya artinya kalau kayak Ronaldo misalkan kaki terkuatnya kanan berarti weak footnya itu kaki kiri dan bagaimana Ronaldo bisa mengontrol kaki kirinya tergantung sama weak foot use sama weak foot akurasi makin tinggi weak foot use nya berarti di posisi-posisi yang Ronaldo itu nggak bisa nendang pakai kaki kanan bakalan tetap dipaksa pakai kaki kiri ya karena weak foot use nya tinggi nah kalau udah nendang bro kalau udah nendang pakai kaki kiri atau kaki terlemahnya berarti nanti akurasinya misalkan Ronaldo ini akurasinya 90 ya tapi weak foot use nya weak foot akurasinya cuma 3 itu kan sampai 6 ya berarti kan cuma separuh artinya yang kepakai cuma 45 nilainya makin tinggi weak foot akurasinya tentu makin sama dengan nilai finishingnya ini misalkan Ronaldo kaki terkuatnya kaki kanan weak foot use nya Ronaldo itu sampai 6 bro berarti mentok ya atau 4 ya mentok di 4 artinya kalau 4 berarti kaki kiri kaki kanan itu sama-sama kuat bro Ronaldo nggak bakalan bingung nendang pakai kaki kiri kaki kanan bebas tergantung posisi nah outputnya tergantung weak foot akurasi kuat sih kuat tapi akurasinya juga ada nilainya lagi bro kalau nilainya sama-sama 4 berarti finishingnya Ronaldo pakai kaki kanan kaki kiri itu sama dengan 90 tapi kalau weak foot akurasinya 2 berarti finishingnya ya Ronaldo ketika menggunakan kaki terlemah adalah cuma 50% nya doang atau 45% kurang lebihnya kayak gitu jadi kalian harus pahami karakter pemain ya kalau kalian mau nendang yang kuat nendang yang kenceng nendang yang keras nendang yang on target karena kalian harus pahami statnya dulu yang pertama ya ada finishing kicking power akurasi sama kekuatan tendangannya yang kedua lah weak foot use sama weak foot akurasi harus diperhatikan kalau memang misalkan ya Ronaldo weak foot use nya cuma satu weak foot akurasinya satu kalian paksa Ronaldo nendang pakai kaki kiri sebetulnya kalian mau kaki kanan ya tapi karena posisinya itu nggak pas terus Eric Ronaldo di lapangan tuh pas kalian bisa kotak terpaksa menggunakan kaki kiri nggak bakalan kenceng nggak bakalan on target kenapa karena memang nilai weak foot use sama weak foot akurasinya sangat-sangat terlendah artinya Ronaldo ini cuma bisa kaki kanan itu sebagai gambaran saja dan selebihnya untuk GK akan PS nggak mau bahas karena itu skill-skill keeper ya Jadi kalau kalian pakai tim tuh nggak usah yang memikir kipri bro ini kan kan selalu bilang kalau kalian mau sok-sokan pakai tim kecil tim yang bintang 4 kebawah ya itu kalian nyari yang strikernya bagus saja jadi kalian nggak usah mikir tengah ke belakang cuma jadi kalau kalian mau main jago-jaguan lawan tim-tim batang-batang tim-tim kalian yang tim gede kalian mau pakai tim batang-batang gitu ya itu kalian perhatikan yang strikernya teman depan nah jadi kalau main belakang ke keeper tidak usah kalian ke bubble 3 kalian ke bubble 4 kalian ke bubble 5 orang lainnya kayak gitu lah ya bahas masalah ability ya tetap main jadi mohon maaf kalau ada yang lipat kalau kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar nanti kita bahas satu ya dan videonya mungkin cukup sekian tulis apa lagi nanti kampanye sekiranya mau konten apa lagi tolong dibantu di kolom komentar ya jangan lupa di subscribe juga di share di like share ke temen-temen kalian Nyalakan lonceng notifikasinya baru biar kalian nggak ketinggalan ketika Kang PS lagi upload entah gameplay tutorial atau referensi bermain oleh pro player nanti Kang PS bakalan rajin upload banget asal kalian juga support ini mohon maaf kalau ada salah kata kalau kurang dan lebihnya ada banyak silahkan tambahkan di kolom komentar ya nanti kita bahas satu-satu Kang PS bakalan bahas atau Kang PS bakalan bales komentar kalian satu-satu sampai disini dulu Kang PS pamit guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di next video